Kembali di kabar pagi Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin di rumah mewah Raffles Hills Blok E2 Cimanggis. Penggeledahan ini terkait kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo. Di depan rumah Sudin terlihat ada 5 unit mobil petugas KPK yang terparkir. Sejumlah petugas KPK berseragam batik tampak berdiskusi di dalam rumah 3 lantai itu. Sejumlah petugas kepolisian pun berjaga di depan garasi. Usai penggeledahan selama 6 jam di rumah Sudin, petugas KPK membawa 3 koper dan 1 kardus dari dalam rumah mewah politisi PDI Perjuangan itu. Tim KPK kemudian pergi meninggalkan lokasi dengan pengawalan kepolisian. Tak ada keterangan yang disampaikan tim KPK di lokasi. Penggeledahan ini terkait kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo. Sudin sendiri berstatus sebagai saksi dan dicatwalkan diperiksa pada Jumat, namun tidak hadir dan meminta dicatwalkan ulang.